Hari ini teman-teman seperti judul dan thumbnail ya guys Kita bakal coba langsung aja disini ya kan Gua pengen kasih tau ke kalian apa aja yang baru dari ini Dan juga beberapa rumor, rumor panas Hari ini teman-teman langsung aja kita gas Teman-teman apakah ada showtime gratis lagi? Langsung aja kita gas, let's go! Sabar bro, sabar, sabar Dengerin dulu ya kan Buat kalian teman-teman semua yang mau top of coins Zetruf, zetruf Aini langsung aja guys ya disitu Pengajarannya sangat setas banget ya guys ya Langsung aja temen ya Testimoni udah banyak banget Jadi silahkan langsung aja disana Topeng terpercaya e-football langsung gas di Zetruf ID bos Langsung gas peluknya temen ya Sat-sat-sat-sat anjay Oke teman-teman semua jadi yang pertama ya guys ya Disini teman-teman semua gue pengen kasih tau ke kalian Bahwa resmi ya kan POTW UCL gak bakalan hadir Kenapa? Karena Konami udah spill 3 POTW Worldwide Atau POTW yang ijo-ijo gimang Teman-teman semua Tapi Konami gak ngespill POTW UCL-nya Jadi sudah resmi kayaknya hari ini Tidak akan ada yang namanya POTW UCL ya guys ya Padahal kalau misalkan Konami mau ngasih POTW UCL tuh bagus banget loh Ya POTW semifinal gitu kan Wah itu gacor marocor bet temen-temennya gitu kan Tapi sayangnya teman-temen semua sepertinya tidak akan ada POTW UCL ya guys ya Karena disini udah dispill nih ya 3 pemain POTW resmi dari Konami Yang pertama disini ada Portugal, England, terus sama Spanish ya guys ya Kita bahas gak? Yaudah lah kita bahas ya guys ya Jadi ya itu POTW UCL gak ada Adanya POTW ijo Mari kita bahas POTW ijo ya gitu ya Langsung aja disini ya guys ya Jadi ada 3 nih teman-teman semua Yang pertama ya kan disini yang ijo-ijo ini adalah pemburu gol Dan dia itu dari Portugal Dan itu POTW booster ya teman-teman semua ya gitu ya guys ya Siapa namanya? Siapa namanya? Oke ada yang bisa nebak? Oke jadi yang pertama teman-teman semua disini ada Rafa Silva ya guys ya Rafa Silva dari Portugal teman-teman semua Dan dia dari klub Benfica teman-teman semua Sepertinya dia akan menjadi center forward ya guys ya Yang dimana center forward ini dia itu main Tadinya tuh kan dia pemain AMF ya Gue gak tau kenapa dia cocok di CF mungkin Jadi ditaruh di CF dan berhasil jadi POTW Berarti akan artinya cocok gitu ya ditaruh di CF ya guys ya Kemungkinan disini teman-teman semua ya Untuk si Rafa Silva ini Untuk max ratingnya itu 94 Kalau di boost bisa jadi ke 97 tuh tadinya Tapi ya ini kan dia jadi POTW booster Semoga aja bisa 100 ya guys ya Paling mentok mungkin Mungkin ya minimal ya Minimal 98 gak sih guys Boosternya teman-teman gitu kan Seperti itu teman-teman Untuk Rafa Silva ini ya guys ya Jadi itu yang pertama Dan yang kedua disini ada England nih teman-teman semua England terus untuk player skillsnya disitu Ada super sub jatuh pengganti super ya guys ya Wah super sub nih siapa Ayo ada yang bisa nebak gak deh Oke jadi yang England ini disini adalah Si Rice James ya teman-teman Seperti itu Dan kayaknya dia itu bukan di right back Tapi dia itu di RMF teman-teman semua Seperti itu ya guys ya Skillnya juga super sub Jadi kayaknya bagus nih Rice James ya teman-teman Seperti itu boy Jadi dia kan baru comeback ya Baru comeback Main udah jadi POTW POTW booster lagi bro ya Seperti itu Dan selanjutnya ini ada yang ketiga nih ya guys ya Ada yang ketiga Yaitu siapa nih ya kan Dari Spanish ya Atau Spanyol ya teman-teman ya Dari Spanyol Hall player Ini attacking midfield nih Poknya pemain tengah ya guys ya Siapa? Ada yang udah bisa nebak? Oke betul Kalau yang nebaknya Isko Jadi ini adalah Isko Tebar bersuah Isko Alarkon ya Kalau kalian bisa lihat disini Tebar bersuah Attacking midfield 99 untuk mungkin boosternya ya guys ya Boostnya Maaf Rating boostnya bukan booster Rating boostnya 99 ya teman-teman Seperti itu ya guys ya Kalau kalian lihat disini Di matchnya ya Untuk si Isko ini memang the best sih teman-teman Harusnya sih Memang bisa masuk gak sih guys Harusnya memang bisa masuk Terbar bersuah si Isko Alarkon ini ya guys ya Karena dia cetak goal juga Terus juga ratingnya paling gede di match itu teman-teman Rating matchnya ya guys ya Jadi seharusnya sih bisa masuk teman-teman Seperti itu Jadi itu dia 3 POTW resmi yang akan hadir Tabar bersuah ya guys ya Yang udah resmi hadir Nah sisanya apa bang? Oke kita bahas nih ya sisanya ya guys ya Jadi sisanya ini masih rumor ya Yang pertama ini ada Gavardio Rating maksimal 97 Kalau di boost bisa jadi ke 100 Terus selanjutnya juga disini Ada Trossard Yang menang 1-0 ya Atas Man United teman-teman semua 94 Kalau di boost bisa jadi ke 98 Terus juga disini Ada si Pulisic Teman-teman semua Pulisic juga bisa masuk LMF dia ya guys ya 93 untuk max ratingnya Kalau di boost bisa jadi ke 96 Ada juga tentunya disini si Fratesi Ya kan 93 Kalau di boost bisa jadi ke 96 juga And then selanjutnya disini ada Berjwin teman-teman semua Dari Ajax Amsterdam 92 untuk max ratingnya Kalau di boost bisa jadi ke 95 LWF termantap-mantap ya guys ya Terus selanjutnya disini ada Sorlot ya Sorlot juga bisa bagus disini Center forward juga Ini kayaknya mau jadi Calon strikernya Atletico de Madrid Nih teman-teman semua ya 93 kalau di boost bisa jadi ke 96 Untuk si Sorlot ya guys ya Terus selanjutnya juga disini ada Pedro Poro Pedro Poro 94 Kalau di boost bisa jadi ke 97 Dari Tottenham Terus ada juga disini si Gigot ya Untuk CB-nya nih ya guys ya Gigot dari Marshall Olympic Marchella Ya teman-teman semua 90 kalau di boost bisa jadi ke 93 And then selanjutnya ini yang terakhir For the last ya Untuk bocoran POTW yang terakhir Adalah keeper ya teman-teman ya Keeper bisa meret Bisa juga si ini Teman-teman semua Ravaglia ya guys ya Ravaglia sepertinya sih bisa jadi POTW sih Teman-teman ya harusnya ya guys ya Harusnya bisa jadi POTW nih 91 kalau di boost bisa jadi ke 94 So jadi itu dia untuk bocoran POTWnya Jujur aja Bosan gak kalian lihat pemain-pemain kalian yang kayak gitu Kayak gitu aja Tidak ada spesialnya sama sekali gitu kan Oh my god Mending dengerin gue langsung aja Kalian lihat-lihat Stok-stok di YusaStore Teman-teman semua Disitu banyak banget Kalian tinggal pilih Mau yang POTW ada Yang Epic Booster ada Boknya lengkap banget disana ya guys ya Oh iya Kalian juga bisa titip jual nih Buat kalian yang mau jual-jual Langsung aja di YusaStore Teman-teman semua GG parah ya guys ya Langsung gas poknya maapoy Udah gak mau sebanyak cincong Langsung cek sendiri Ke Instagramnya YusaStore Teman-teman semua Jangan lupa follow Dan juga order Pasti jangan Wow Jadi kita bakalan bahas tentang rumor Yang lagi hangat-hangatnya nih Apakah ada anniversary yang ketujuh Nanti teman-teman semua Oke kita bahas dulu ya guys ya Dari event yang kita laksanakan Untuk saat ini Jadi untuk event yang kita laksanakan Pada saat ini adalah 750 juta download campaign ya teman-teman Itu adalah event yang sedang berlangsung Dan akan berakhir hari ini guys ya Kalau kalian lihat periodenya Dari tanggal 25 Ya kan Bulan 4 Sampai dengan tanggal 16 Bulan 5 Per hari ini Berarti udah berakhir ya guys ya Dan sepertinya Harusnya Kebiasaan Konami Kalau misalkan ada event yang Udah Kada luarsa Event yang udah berakhir Bakalan ditambah lagi guys Ya Event-event selanjutnya gitu Apakah anniversary Teman-teman semua Kalau di tahun-tahun kemarin Teman-teman semua Itu ada yang namanya 6 anniversary celebration ya teman-teman Yang dimana di tahun 2023 kemarin Itu Konami ada disini Gratisin POTW Eh bukan POTW Soul Time sorry ya Soul Time Bruno Fernandes Yang dimana disini Bruno Fernandesnya itu Memang brand ambassador ya guys ya Dan disini Kalau kalian bisa lihat ya Untuk hadiah-hadiahnya 300 ribu 300 coin Ya kan Terus ada POTW kali 3 Gitu ya guys ya Pokoknya seperti itu Untuk Yang anniversary ke-6 Apakah di tahun 2024 Ada anniversary ke-7 Teman-teman semua We will see ya guys ya Kita lihat disini Teman-teman semua Kalau ada ya guys ya Harus banget sih Gratis Soul Time ya teman-teman ya Gratis Soul Time juga Harusnya ada Terus kayak hadiah-hadiah Pelengkapnya disini Harusnya sih Sama ya teman-teman ya Kalau bisa ditambah Jadi kurangin ya Konami ya Seperti itu teman-teman semua Jadi kalau misalkan ada Itu bakalan mirip ya Untuk anniversary Celebration ya teman-teman ya Kita tunggu aja Apakah ada Tapi untuk saat ini Konami belum konfirmasi Apa-apa ya guys ya Kalau misalkan ada Sekali lagi Harusnya sih bisa gratis Soul Time lagi teman-teman ya Tahun 2023 Dan juga tentunya disini Kalau misalkan Anniversary itu Biasanya itu ada Goal Rush ya teman-teman ya Pada kemarin 2023 kemarin Itu ada yang namanya Goal Rush ya Event Goal Rush ya guys ya Yang di mana Disini kita harus mencapai Beberapa goal Itu semua user Harus mencapai 60 juta goal 200 juta goal Nanti Bakalan dapet Disini hadiah-hadiahnya Teman-teman ya Per periodenya ya guys ya Seperti itu Nah Kita tunggu nih ya guys ya Semoga aja Event Anniversary ada Dan ya Semoga aja Hadiahnya juga GG-GG ya teman-teman ya Kita tunggu nih Siapa nih Pemain gratisnya ya teman-teman ya Seperti itu ya guys ya Dan Ngomong-ngomong Tentang anniversary Ada juga nih disini Para pemain Mungkin yang akan Ditambahkan ya Ditambahkan ke E-Football Shop Point yang bisa kalian tukar Teman-teman ya Disini Sepertinya sih Ada beberapa Legends Yang mungkin akan Dihadirin ya Sama si Konami ya guys ya Jadi seperti itu Kalian lihat aja disini Nanti ya kan Siapa aja Semoga aja ada yang baru ya guys Semoga aja ada yang baru bro Seperti itu So jadi mungkin Segini ya guys Tuk video kali ini Thank you banget yang udah nonton Seperti biasa Like, comment, and subscribe ya guys ya Jadi itu dia Untuk beberapa rumor di hari ini Dan juga yang resmi-resmi tadi POTWnya tuh Seperti itu Ada yang ingin ditanyakan Boleh banget komen Komen di kolom komentar bro Gue Yakin Amstu dan pamit Keep Charming Work hard and love and See you in the next video bro Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax